Oke, kalau gitu saya masuk ke sini. Pertama adalah yang mana? Nah, ini dia ya. Konsep financial analysis itu tadi ya sudah disinggung bahwa ada 4-5 tahapan. Ini adalah triangle-nya seperti ini. Ini ada di bukunya Paleopo kalau tidak salah ya. Atau di bukunya sebelumnya juga ada. Jadi, pertama kita mulai dari yang atas dulu. Nah, ini dulu ya. Bisnisnya ini dinebakan analysis internal. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis industrinya. Ini adalah external. Business environment and strategy. Ini berarti kebagi. Maksudnya ini adalah analysis business and environment. Internal dan external perusahaan. Yang pertama, tergantung preferensi. Kalau saya sih biasanya dimulai dari strateginya dulu. Barulah selanjutnya ke analisis industri. Sesuai dengan template-nya yang CFA. Nah, makanya kalau di buku Paleopo ini biasanya dimulai dari yang industri dulu. Kita melihat ini namanya external factor analysis. Nah, strateginya adalah ini internal factor analysis. Inilah yang saya maksud dengan analisis bisnis. Dan inilah external ini yang saya maksud dengan analisis industri. Nah, setelah itu gimana Pak? Setelah itu yang kalian lakukan adalah, baru kita melakukan, oh, setelah industrinya, oh, ternyata dia bergerak Bukalapak di industri apa ya? Industri teknologi. Nah, kalian pasti mengenali, yang satu sektor dengan Bukalapak itu apa aja. Nah, misalkan sektornya ada 12 sektor di Pursa Efek. 12 sektor, nanti kalian bisa lihat sendiri. Apa aja sektor-sektornya? Silahkan kalian lihat ya nanti ya, apakah sektor-sektor yang ada di, apa namanya, di sektor, yang satu sektor dengan Bukalapak dan ITMG. Kalau ITMGnya gampang, ada mungkin tanggung batu-bara lainnya, mungkin Antam mungkin, atau Vale itu bisa jadi Pierce-nya ya. Nah, ini penting. Kenapa? Agar kita tahu dengan siapa Bukalapak maupun ITMG berkompetisi. Oke ya? Nah, setelah itu kita lakukan analisis internal. Ya, internal ini kita lakukan dengan yang namanya apa? Dengan melihat strategi ke depannya seperti apa. Strategi yang dipelakang Pursa itu apa aja. Nah, itu dia. Jadi, kalian mau mulai dari situ. Jadi, eksternal dulu, berada di sektor yang mana, siapa kompetitor utamanya, gitu ya. Baru kamu lihat, mau scrutinize yang dalemannya kayak gimana. Cukup siap nggak berkompetisi dengan yang luar. Nah, itu yang dilakukan. Ya, jadi, saya ulangin. Pernama, kalau memakai caranya ALK, ala, paleku, dan seberamanya, dimulai dari industri-nya dulu. Kalau caranya CFA yang saya lakukan juga, dimulai dari strateginya. Yang kalian beli yang mana? Bebas, gitu ya. Karena masing-masing ada referensinya. Yang penting itu adalah apa? Yang penting itu mengkaitkan. Reasoning. Ketika kalau melakukan analisis industri, ekonomi makro sama inflasi berdampak terhadap revenue kalian. Kenapa? Karena permintanya tergantung dari stabilitas dari pedagonomian. Apa alasannya? Tahu dari mana? Jangan-jangan ngasal. Ada apa di berita? Gitu ya. Mana berikannya? Nah, kayak gitu ya. Jadi, alas peri itu yang penting. Jadi, reasoning-reasoning itu nanti akan saya kejar. Kemudian, ketika kita menganalisis eksternal sudah cukup, kita melakukan analisis internal. Ini pakai paleku Waze dulu ya. Nah, maka kita melihat strategi yang dijalankan perusahaan itu untuk berkompetisi dengan pihak luar apa saja. Strategi revenue-nya, strategi cost-nya, dan seterusnya. Oke, nah, strategi revenue. Nah, kemudian, apa yang framework yang bisa digunakan untuk melakukan analisis bisnis? Artinya, setelah kalian mendownload laporan tahunan Bukalapak, dan setelah kalian mendownload laporan tahunannya ITMG, let's say, atau ERA Jaya, maka itu dulu yang pertama harus kalian download. Laporan gohan ntar dulu. Karena kemarin-kemarin biasanya masuk ke dalam laporan tahunan. Nah, dari situ kalian baca-baca. Kalian mulai kritis, membaca kritis. Oh, ini berbicara ada nih di laporan tahunnya bahwa yang menjadi pierce-nya adalah siapa aja. Di strategi juga ada laporan tahunannya bahwa strategi selama lima tahun ke depan itu apa aja. Strategi ini. Kalau TWR, dia ekspansi. Artinya apa? Dia akan memperbesar, memperluas paksa pasar kita. Paksa pasar di TWR. Kalau buka gimana? Nggak tahu. Nanti kalian lihat. Nah, jadi apakah strateginya itu expansion? Kalau expansion berarti memperluas market camp atau market share. Artinya kuehnya itu, si Bukalapak berusaha mendapatkan kueh yang lebih besar. Dengan cara apa? Macem-macem. Nah, itulah strateginya. Dilihat dalam laporan tahunannya caranya gimana. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Kalau ternyata defensif, maka dia ingin mempertahankan market share-nya. Jangan sampai ini dimakan oleh orang lain. Maka mungkin apa yang diamankan? Nah, kalian bisa cari tahu di laporan tahunan. Baik itu ITMG, Berajaya, atau bukan. Oke, nah. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, apa tools yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis dan strategi? Nah, menurut saya, ini yang justru apa ya, paling penting. Kenapa? Karena reasoning ini yang akan menentukan semuanya. Ini akan menentukan accounting analysis, ini akan menentukan financial sama prospektif. Ini yang penentunya. Kalau kalian analisinya kurang kuat di analisis ini, maka ya sudah siap-siap. Siap-siap nanti lemah ke bawah-bawah. Jadi, ini harus mantap dulu. Semua bukti harus ada. Oke. Nah, itu analisis bisnis. Apa framework yang bisa, apa pisau analisis yang bisa kita gunakan untuk setelah membaca kritis, pakai pisau yang mana nih? Untuk memilah-milah. Oh, ini ada nih. Oh, ini perlu dituangkan nih. Nah, karena strategi itu luas. Di laporan ketua tanggungan itu luas. Perlu pisau yang tajam untuk memilah-milah. Oh, ini masuk sini dan ini kita akan menggunakan alat analisis yang seperti ini. Nah, jawabannya ada dua. Untuk analisis bisnis, bisa, ini kayaknya dengan manajemen strategik. Kalau kalian depan, nanti ada mata kuliah manajemen strategik. Nah, ini saya juga kayaknya pengajarin. Jadi, semua mata kuliah yang ada di ALK ini, ini multi-courses ya, atau multi-mata kuliah. Dan saya harus afi di semuanya, agar apa? Agar ketika menjelaskan, bisa saring correlated, saring berkaitan. Nah, oke. Dan Alhamdulillah, memang saya ketika manajemen strategik, ya ketika S2 juga dapat A ya. Dan memang saya suka banget. Saya bahkan bikin modelnya, model untuk menganalisis strategik. Dan model itulah yang saya gunakan untuk kalian. Untuk saya ajarkan kepada kalian dan tim CFA ya. Nah, oke. Kalau buat kalian, mungkin nggak usah sedalam tim CFA ya. Saya kasih tahu aja, bahwa ini yang digunakan. Yang digunakan adalah Business and Strategy Analysis. Ada di mana ya? Di sini nggak ya? Fair value. Oh, ini accounting analysis-nya. Oke, ini mana? Nanti aja gambar. Oke, nah yang pertama. Ini yang paling penting. Apa yang dilakukan? Pertama, yang dinamakan strategy analysis, itu adalah internal factor. Kalau bahasa trend di buku manajemen strategik, kita menggunakan thread. Ini namanya IFAS. Internal Factor Analysis Score. I-F-A-S. Kalau yang ini, ini dinamakan EFAS. External Factor Analysis Score. Artinya apa? Artinya kalau analisis eksternal, itu ke samping. Ini namanya analysis horizontal. Ini nggak ada lah pokoknya di buku. Ini semua berbagai macam pengetahuan lah ya. Saya cempurin jadi satu. Tidak di buku Palepus, cuman sekilas. Tapi ini ada di buku thread dan ada di guidelines-nya untuk yang lain lah. Yang CFA dan juga ada di beberapa paper yang saya jadikan kebukan. Intinya banyak lah gitu ya. Jadi saya nggak berterima kasih satu-satu ya. Tapi saya ingin kok paper-nya apa aja. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisis horizontal. Kesamping. Kalau ini, EFAS ini, inilah yang dimaksud dengan analisis vertikal. Kedalam, kebawah. Dan ini ketika kalian tuangkan ke dalam metodologi penelitian, maka ini keduanya adalah analisis kualitatif. Kualitatif. Jadi analisis yang pertama kualitatif itu apa? Yang pertama bisnis dan strategi itu menggunakan teknik kualitatif. Genre-nya adalah analisis kualitatif. Metodologi kualitatif. Metode penelitian kualitatif. Nah, oke. Saya lanjutkan. Pak, kalau gitu, untuk analisis EFAS, kita menggunakan yang namanya Porter. Cost Leadership and Product Differentiation. Ini adalah diambil dari bukunya Porter. Atau paper-nya Porter. Porter ini adalah bukan Porter yang buat naik-naik ke gunung ya. Tapi Porter ini adalah profesor marketing. kalau di kita Herbawan Kertajaya, nah ini yang orang, apa yang paling terkenal di dunianya ya. Nomor satunya itu adalah Porter. Peneliti di bidang marketing management, yang nomor satu gitu ya, yang paling banyak digunakan itu adalah Porter dia dari Amerika. Nah, dan yang kedua, untuk eksternal, maka dia pun memakai Porter juga. ini Porter Five Force Model. Ini yang Porter. Porter yang kalau kalian nanti baca bukunya, baca di Kalepu, ini namanya Five Forces. Lima, apa, forces-nya, lima kekuatan. Kalau dulu ada namanya Film Sailor Moon, dengan kekuatan bulan akan mempunyai bukunmu. Oh, kalian belum akhir ya. Anime, 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 anime maksudnya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, ingat Film Sailor Moon nih saya nih. Aduh, Pak Eci, Pak Eci. Iya sih, dulu tuh itu film cewek, tapi entah mau apa, itu viral di kalangan cowok gitu, termasuk saya ikut nonton. Sudah, lanjut lagi. Baik, ini yang dinamakan Analisis Porter Lima Kekuatan. Yang pertama, Lee Farley. Oh, ini, sorry, ini sampai sini. Yang kedua, yang ini, Crit of New Entrance. Yang ketiga, Substitute Product, Bergaining Power, sama Bergaining Power of Supplier. Nah, ini adalah Five Force Model. Oke, yang ini untuk eksternal, yang ini untuk internal ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Yang internal sekarang. Nah, nanti kita juga mengangkat analisis SWOT. SWOT ini Strength, Weakness, Overpictive, and Traits. Nah, kalau yang dinamakan internal, yang weakness and strength ini yang internal. Kenapa? Karena lihat ke dalam. Kalau opportunities and trade itu lihat ke luar. Ini yang internal sifatnya. Jadi, kalau kalian ingin membarni gitu ya. Mungkin ya, mungkin SWOT ini terakhir. Jadi, kesimpulannya adalah analisis bisnis dulu dengan menggunakan Porter yang strategic analysis gitu ya. Strategic analysis, yaitu yang cost-industry and product differentiation. Baru, kita analisis industri dengan menggunakan Porter Five Forces gitu ya. Baru setelah itu kita simpulkan dalam bentuk SWOT. Gitu ya. Nah, catat dah gitu. Penting nih ya, penting ini ya. Saya ulangin. Pertama, tahapannya ketika... Oke, kalian pengen Alebo dulu ya. Saya kebiasaan pakai bisnis dulu. Oke, yang pertama analisis industri dulu ya. Industri dulu, maka kita menggunakan tools-nya atau pisau analisisnya adalah Porter Five Forces. Nah, baru setelah kita... Yang kedua, analisis bisnis. Ini internal ya. Kita menggunakan pisau analisis pakai Porter juga. Porter, strategy, analisis. Yang cost-industry and product differentiation. Dua ini. Baru nanti langkah ketiga, kita simpulkan dari dua analisis ini menjadi satu analisis yaitu SWOT. Kira-kira apa aja? Gitu ya. Kesimpulannya. Nah, ini strength-nya, ini diambil semua dari analisis yang atas tadi. Analisis industri dan analisis bisnis. Strength- weakness berkaitan dengan internal, berarti dari analisis bisnis. Kalau yang opportunity threat, itu dari eksternal. Nah, berarti ini dari analisis mana? Dari analisis industri. Nah, gitu. Jadi kalian simpulkan di situ. Dapat deh, jadi deh. Pertama, analisis industri ada ininya. Yang kedua, analisis bisnis ada. Yang ketiga, simpulannya aja SWOT. Iya. Caktep. Gitu ya nanti. Oke. Nah, itu tools-nya. Ada lagi, kalau di CFA saya mengajarin, bahwa untuk analisis industri, kita pakai CPM. Company Profile Matrix. Gitu ya. Plus ada lagi, kita mengadopsi yang threat. Gitu ya. Ditambah EFAS. EFAS analysis. Nah, ini ada segi berbeda. Yang ini juga pakai EFAS. Jadi, tidak hanya Porter. Ada banyak visual analysis yang bisa dipakai. Tapi yang saya ajarkan, cuman udah dah, dua aja dah. Ntar kalian mabok. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini semua, kalau ini bisa dibaca di buku Palepu, lebih enak dibaca di buku Palepu. Ya, kalau yang ini. Oke. Pertama, saya jelasin dulu. Gimana cara menganalisis environment? Ya, business strategy. Pertama, kita harus melihat dulu overview of industry. Ya. Ini harus ditampilkan. Artinya apa? Untuk menampilkan siapa peers-nya. Gitu ya. Siapa sih saingan si Bukalapak? Nah, ada banyak tuh. Sopi dan kawan-kawan misalkan ya. Nah, lihat evidence-nya di laporan tahunan. Kalau ada. Kalau nggak ada ya, cari-cari berarti. Ya. Tahunan. Yang kedua, kalau tidak ada di laporan tahunan, kamu cari ya, di Bursa Efek Indonesia. Ya. Bahwa apa? Bahwa dia, Bukalapak itu, masuk di sektor mana? Ada 12 sektor. Sektor teknologi, sektor consumer good, sektor healthcare, dan kawan-kawan. Dia bermain di sektor yang mana? Nah, misalkan Bukalapak maksudnya ke sektor teknologi gitu ya. Tekno. Maka, kamu harus melihat ke bawah. Di sektor teknologi ada apa aja. Tidak semua sektor teknologi bisa Apple to Apple dengan Bukalapak. Ya. Contohnya saya kasih tahu, MLPL, Multipolar, ini adalah teknologi. Dia yang punya matahari. Department Store. Ya. Dia punya matahari. Gitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke AKL, ya, teman-teman gue yang ajar AKL ya, bahwa ada yang namanya integrasi, itu levelnya adalah apa aja? Ada vertikal, horizontal, ya. Sama kayak tadi juga ya. Dan ada konglomerasi. Nah, matahari ini udah termasuk konglomerasi. Karena udah berjauh ke berbagai macam jenis bisnis. Multipolar basic-nya adalah jasa IT. IT. Tapi matahari kan debat temen store, udah campur aduk nih. Nah, gitu ya. Nah, artinya tapi ini masih termasuk perusahaan sektor teknologi. Nah, kalian pas nggak? Sedangkan Bukalapak adalah e-commerce. Nggak pas. Ini meskipun IT, tapi ini jasa kalau yang bawa. Kalau yang Bukalapak mah bukan jasa. Tapi dia, ya bukan jasa bikin programming dan kawan-kawan bukan gitu, tapi dia jasa untuk e-commerce. Pertanyaan. Kalau ini jasa untuk membingit, membuat e-commerce-nya, programming-nya, database-nya, yang multipolar, yang bikin. Nah, makanya kalian harus lihat. Jangan ngasal gitu ya. Oh, tiba-tiba mau-tiba apa ini? Apalagi kalian masukkan nanti Matahari Putra Prima. Aduh, itu nggak jangkauan pisah. Matahari itu bener e-commerce, tapi apakah dia ada e-commerce-nya juga? Nah, kalau ada silahkan. Kalau ada silahkan. Manga. Nah, Matahari Departemen Store kan biasa buka di mall-mall. ada nggak dia e-commerce-nya? Kayak sebuah kalapa. Kalau ada, Manga, silahkan. Boleh. Boleh jadi peers. Nah, jadi justifikasi kalian itu yang saya lihat. Oke, nah, kedua. Ya, udah itu aja. Jadi peers-nya itu bisa dilihat dalam tahunan atau di sektor yang sama dengan Bukalapak. Kalau itu MGA, sektor pertama. Dilihat di Bursa Efek, dilihat dia masuk ke sektor yang mana, baru kamu lihat tuh perusahaan masuk ke sektor itu apa aja. Terus kamu analis satu persatu. Oh, ini cocok. Oh, ini enggak. Ini cocok, ini enggak. yang enggak dikeluarin, yang cocok masukin peers. Ya, paling tidak kamu carilah. Paling tidak tiga sampai lima perusahaan. Ya, mungkin tiga, tidak tiga lah. Dua lah, dua ya. Dua. Dua sampai lima ya. Jadi, misalkan di sini Bukalapak, satunya mungkin Shopee, satunya lagi Zalora atau sebaliknya. Jadi, cukup dua sampai lima aja yang ditampilkan. Nah, buat apa? Agar tahu, oh, ternyata itu peers-nya. Nah, baru kita lihat bagaimana persaingan kompetisi di antara lima-lima ini. Atau di antara dua, dua tambah satu ya. Di antara tiga perusahaan. Yaitu Bukalapak, Shopee, sama Zalora. Atau Bukalapak, Erajaya, sama Muhammad Rari Putra Pina. Misalkan, bagaimana nih persaingannya? Sehat atau saring siku-siku ter atau bagaimana? Nah, untuk melihat, ini kamu bisa pakai ukuran kuantitatif, yaitu market share. Bisa juga market cap. Siapa pemimpin pasar dari perusahaan di sektor yang sama dengan si peers-nya Bukalapak. Nah, kamu bisa lihat tuh market cap-nya, market share-nya gitu ya. Nah, ini kuantitatif ini tersedia. Nah, tools-nya adalah apa? Kamu bisa lihat di Yahoo Finance. Nah, itu situs yang wajib yang harus kalian buka. Yahoo Finance. Nah, terus yang ketiga sekarang. Ancaman dari new entrance. Artinya apa? Ada nggak pemain baru di sektor tersebut. Yang baik yang sudah listing ataupun yang belum listing. Nah, ini juga sama peers-nya kalau bisa diusahakan dari si yang sejenis. Yang sama-sama listing di Bursa Efek. Kalau enggak, nggak masalah. Pakai Shopee, Zalora boleh. Tapi nanti harus dimasukkan. Beberapa data keuangannya harus nanti akan kita sandikan. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau dia udah listing di Bursa Efek kan tinggal mencari aja datanya di Yahoo Finance sudah ada. Tapi kalau kayak Shopee, Indonesia, atau Tokopedia, saya belum cek di Yahoo apakah ada atau tidak. Kalau ada, ya Alhamdulillah. Kenapa? Karena nanti kita gunakan untuk menghitung market share. Itu kita bandingkan antara lima perusahaan ini versus Bukalapak. Misalkan. Di jembrengin angka-angkanya. Nah, kita scoring mana yang paling tinggi. Kemudian, kalau New Entrance ada nggak pemain baru? Kalau pemain baru ini kamu scrutinize juga menyesalkan. Dia Tokped nih pemain baru yang masuk ke sini. Atau bukan Tokped. Mungkin ya. Apa ya pemain baru? JDID mungkin. Atau beli-beli. Pokoknya yang dia baru berdirinya setelah si Bukalapak. Bukalapak tahun 2010 JDID masuk Indonesia tahun 2019. Berarti JDID adalah New Entrance. Kalian analisis siapa yang menjadi New Entrance di saingannya Bukalapak. Nah, kalian analisis. Gimana tuh pangsa-pasarnya? Bagaimana tuh promosi-promosi yang ditawarkan? Itu yang dilihat. Nah, jadi kita bisa tahu kesimpulannya. Ini nanti ujungnya adalah kesimpulan ada ancaman atau tidak. Gitu ya. Nah, baru kita lihat ke produk substitusi. Contohnya e-commerce itu apa? Substitusinya department store ya. Kayak matahari kan punya offline gitu ya. Nah, kalau Bukalapak nggak punya toko offline. Nah, seperti itu tuh. Gimana tuh nanti? Apakah itu bisa menjadi ancaman juga bagi krisnya Bukalapak? Ketika ini selesai pandemi, orang udah mulai lihat lagi offline store gitu ya. Nah, apakah nanti secara berkala behavior dari masalah kita akan bergeser? Online mulai ditinggalkan. Akan ke offline. Kembali. Misalkan seperti ini. Nah, itu justifikasi yang harus kalian berikan. kemudian yang ketiga, keempat sekarang. Bergaini dari power of consumer. Konsumen lah ya. Nah, kamu lihat promo-promo apa aja yang ditawarkan kepada konsumen di Bukalapak. Kamu sandingkan dengan peers-nya. Misalkan Toppet gitu ya. Kemudian Sopi gitu ya. Nah, saya kira itu lebih raukan ya kalau jadi peers-nya Bukalapak ya. Nah, maka kamu bisa melihat kira-kira gimana tuh promonya kamu lihat satu-satu berarti bikin tabel. Oh, Sopi ini yang ditawarin. Bukalapak ini yang ditawarin. Kemudian ya, Toppet ini yang ditawarin. Mana yang lebih menarik ya. Nah, di situ kalian simpulkan. Kalian bisa kasih scoring juga. Wah, ternyata dari ukuran bergening power of consumer gitu ya, si Sopi ini lebih menarik. Bukalapak berada di ukutan keberapa. Nah, dari situ kalian bisa scoring. Jadi, intinya adalah ini kesimpulannya ancaman atau bukan. Nah, ketika nanti ada beberapa perusahaan yang menjadi ancaman dari UN Trust, kalian scoring. Terbesar siapa? Nah, harus kayak gitu nanti reportnya. Nah, kemudian treat dari substitute product gitu. Misalkan, nah, di list juga ada apa aja yang menjadi substitusi. Di scoring juga seberapa besar ancaman dari mereka. Scoring itu justifikasi kalian. Terserah kalian memberi skornya yang penting yang make sense. Dan logis. Dan ada datanya. Nggak ngasal. Nggak cuman ctrl F find di Google. Di Google, gitu ya. Nggak gitu. Kamu harus ngumpulin data-data dan analisis dari situ. Ini juga sama di scoring juga. Nah, supplier juga sama di scoring juga. Misalkan suppliernya siapa aja? Ke ABCDFG gitu. Dan relationship-nya bagus. Bagaimana supplier management-nya? Konsumen apa? Consumer management-nya juga kalian lihat. Nah, dari situ kalian petakan gitu ya. Seberapa besar bergaming-nya sih bukan apa. Terhadap si supplier-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, bergaming world-sonsumer gitu ya. Jadi, yang paling banyak leading dalam hal ngelayanan konsumen siapa dan terhadap peers Bukalapa. Termasuk kalau supplier agak susah. Kita kan nggak terlalu jelas supplier-nya Bukalapa, si Shopee dan kawan-kawan siapa. Tapi bisa jadi ini kelihatan. Kalau nggak, ya nggak bisa dipaksai. Nah, barulah dari sini semua kalian bisa memetakkan. Apakah ini semua mana yang masuk ke dalam opportunity, mana yang masuk ke dalam trade. Nah, gitu maksudnya. Yang terakhir, aduh, mau menit lagi, nggak terasa ya. Yang terakhir adalah pertama, analisis bisnis. Kalian lihat nih, oh, cost leadership-nya gimana? Nah, ini berkaitan dengan biaya. COGS, cost lah ya, expense. expense. Berarti ini adalah cost management. Akuntansi biaya. Ini dia, si jali-jali. Oke, kemudian, bagaimana tuh cost management-nya? Dia menjadi cost leader nggak dalam hal ini? Seperti itu. Nah, yang diambilkan cost leader itu adalah ketika dia bisa memproduksi suatu barang dengan harga murah. tahunya dari mana apa cost leadership? Yang mau tidak mau dari data internal perusahaan. Karena ini sifatnya internal. Kalau ini kan sifatnya eksternal. Jadi kalau eksternal itu selalu dibandingkan dengan peers. Dengan orang lain gitu. Horizontal sifatnya. Makanya output dari semua analisis ini ya nanti kelihatan. Peers-nya di-scoring. Kemudian dari segi yang paling banyak ancamannya siapa? Yang struktur produk paling gede ancamannya siapa? Nah, kayak gitu. Nah, struktur produk tersebut dimiliki oleh perusahaan apa? gitu. Kayak tadi offline development store atau matahari ya bisa jadi ini nanti akan menjadi ancamannya. Nah, kayak gitu-gitu itu semua di-scoring dan kelihatan nanti. Dan kalian petakan terakhir ini masuk opportunity atau tidak. Nah, ya itu eksternal. Melihat ke samping. Kalau melihat ke dalam maka kalian lihat nih bagaimana cost leadership-nya. Apakah pengelolaan cost management-nya bagus atau enggak? Gitu ya. Bisa kelihatan dari margin-nya. margin dari si Bukalapak ini berapa? Nah, maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah ketika menjadi mercang. Oh, jadi kalau konsumen ini kan berapa promo yang tawarkan. kalau supplier ini berarti kan ya apa ya mercannya mungkin ya. Ini bisa dikatakan sebagai mercannya ya. Jadi dia yang akan memasarkan barang-barangnya di Bukalapak ya. Nah, yang ditawarkan apa aja nih? Gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Atau mungkin ada konsultan IT Bukalapak nah itu juga supplier juga ya. Untuk bisnisnya e-commerce. Terus yang dinamakan cost leadership kalau saya ya mungkin melihatnya dari sisi mercan juga ya. Kalau kita yang menjadi mercannya di Bukalapak yang jualan di Bukalapak kira-kira potongan biayanya ada berapa banyak gitu. Oke, nah kemudian yang harus kalian lakukan adalah dilihat gitu ya. Kira-kira yang ditawarkan kemercannya itu dapat potongan berapa nanti tiba-tiba di jemberingin Shopee misalkan ya. Kemudian juga Topped kemudian juga misalkan Matari Bukalapimah MP nah dilihat nih. Oh, kalau saya mau jualan kasih case tadi aja singkat ya. Misalkan kamu pura-pura nih ya. Dan ini juga bisa seperti interventions juga. Kamu pura-pura mau jual apa ya, mau jual ya barang misalkan jilbab gitu ya atau gamis gitu ya atau sarung lah kalau buat cowok atau baju pokok gitu ya. Mau bikin, ya bikin dulu akun di masing-masing ini. Nah, kemudian kamu baca syarat dan ketemuannya. Apa hak dan kewajiban dari kita sebagai mercan. Kita mendapatkan hak-haknya apa aja. Nanti kalian bisa bandingkan mana yang paling murah bagi si mercan. Yang paling murah itulah yang menjadi cost leader. Jadi fee yang dikeluarkan oleh mercan itu biaya yang dikeluarkan oleh mercan itu nanti siapa yang paling murah. Oh, Bukalapak paling murah. Maka dia pasti menjadi cost leader. Kenapa? Kemungkinan akan dicari. Kenapa memasarkan barang itu murah namanya udah gede. Sehingga orang pasti senang. Nah, kalau product differentiation berarti yang Bukalapak tawarkan itu produknya apa aja? E-commerce berarti kan ada banyak e-commerce yang kayak gimana. Memasarkan barang di situ. Kemudian juga kalau dia di Tokopedia dia udah macam-macam ada e-commerce kemudian juga ada konsultan IT kemudian ada konsultan bisnis juga. Itu setelah bersatu dengan GoTo. Dengan Gojek. Nah, itu jadi kayak gitu tuh. Jadi banyak nih. Tau dari mana, Pak? Kemarin saya baca-baca di laporan tahunannya dia dan di situsnya dia. Nah, yang Bukalapak apa aja? Ya, product differentiation. Nah, dan dari sini misalkan kamu paling gampang itu melihatnya ke laporan tahunan. Laporan tahunan dan lihat juga ke laporan keuangannya yang sudah audited. Nah, kamu lihat ada berapa macam segmen dari Bukalapak. Apakah penghasilannya dibagi per segmen? Misalkan segmen e-commerce, segmen IT, segmen barang, sama segmen jasa misalkan ya. Nah, udah nanti itulah yang menjadi diferensiasi produk yang nanti dari situ dilihat ke bawah. Oh, untuk segmen barang apa aja yang di dua? Oh, untuk segmen jasa apa aja yang di dua? Nah, dan dilihat di laporan keuangan. Ini nanti berkaitan dengan PSAK tentang segmentasi yaitu PSAK 4 waktu misalkan ya. Oke, nah dari sini ini semua dari sini nanti kalian analisis mana yang masuk strength dan mana yang masuk weakness. Jadi, cost leadership ini berarti strength semua. Berarti strength semua. Nah, kemudian production creation ini weakness-nya berarti itu weakness. Kalau ada tambahan maka nanti ditambahkan. Misalkan, oh, ketemu lagi strength-nya nambah satu. Nah, kaitkan. Nambah satunya itu berkaitan ke yang mana? Ke yang product atau ke yang cost leadership. Nah, gitu ya. Jadi, itu iteratif proses ya. Kalian berkontemplasi dari data yang ada disimpulkan dan seterusnya. Di ujung-ujungnya nanti kelihatan SWOT-nya seperti yang. Oke? Mau ikin, Pak, untuk LabQ Bukalapak kan baru info bulan Agustus. Ada pertanyaan di HP ini ya. Dan di IDX belum keluar LabQ-nya. Itu kita nunggu yang di IDX atau dari prospektus-nya. Wow. Dari prospektus-nya ya jawabannya. Bisa dari prospektus-nya ya. Kemudian, untuk yang overview industri ini diperlukan berapa tahun kebelakang ya, Pak? Atau cukup di tahun terbaru saja, Pak? Di tahun terbaru saja. Ya? Jadi, sorry, beberapa tahun kebelakang. Bisa dua-duanya sih. Kenapa, Pak? Kok bisa demikian? Karena kalau kita ingin menganalisis contohnya ya. Siapa yang menjadi kompetitor sejak lama gitu? Itu kan harus melihat ke belakang gitu ya. Backward looking. Nah, kemudian ya, itu kan kompetitor jadi me fairly omong industri ini melihatnya ke belakang. Siapa yang menjadi kompetitor utamanya ya saingannya dari dulu siapa gitu ya. Nah, kalau kita melihat siapa yang akan menjadi saingan ke depan, maka yang new entrance ini. Jadi, tergantung case by case. Kalau ini berarti forward looking, ke depan. Kalau ini berarti adalah backward looking. Nah, bukan berarti harus kayak gini. Oh, ternyata muncul Pak sekarang. Ya, berarti nanti current looking juga maksud di sini. Nah, seperti itu. Ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi, IPO-nya pakai apa? Pakai si perspektus. Kemudian, berapa tahun kebelakang bisa dua-duanya. Bisa backward looking, current looking, atau forward looking tergantung case by case. Kemudian, untuk SWOT buka beberapa tahun lalu, ada masa trade dan riset yang diputti gerakan uninstalled dan cukup berdampak pada omset dari Bukalapak. Apakah hal tersebut perlu dimasukkan dalam analisis strategi? Aduh, bagus banget. Tanya-tanya ya. Oke, menurut happy. Maksudnya kemana nih? Itu wajib dimasukkan ke dalam analisis strategi. Strategi dia ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut seperti apa? Karena ini kan isu nasional nih. Nah, strategi Bukalapak yang dilakukan seperti apa? Ketika itu. Nah, ketika sekarang dan yang akan dalam akan seperti apa? Nah, dan ketika dahulu, ini berkaitan dengan forecasting juga. Ketika dahulu ternyata bisa dikelihatan tuh. Misalkan terjadi tahun 2018. Ya, kamu lihat aja perbandingan antara tahun 2018 ke 2019 naik atau turun. Atau 2017 ke 2018 naik atau turun. Nah, kalau terjadi penurunan, nah penurunan itulah bisa jadi disinyalir karena adanya gerakan kita tidak bisa 100% tepat. Tapi paling tidak, tapi tidak juga 100% salah. Gitu ya. Dan tidak juga 50% salah. Dan tidak juga 90% salah. Tinggal kesalahannya dikunci di 10%-an. Mengikuti auto-reject atas dan auto-reject bawah dari pasar moda. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi aturan main dalam hal ini. ya. Oke. Jadi, dimasukkan dalam analisis strategi, Pak. Masuk. Strategi yang mana, Pak? Ya, dikaitkan aja. Ini kalian gak pasti ngikutin saya ya. Kalau datanya, kalian akan lebih menggali datanya ya. Nah, kalau yang sejauh penerawakan saya dengan data yang saya punya sekarang ini, kalau dia install nasional dan sebagainya yang di Al-Bukalapak, maka itu maksudnya ke product differentiation. Ada masalah di produk yang dia tawarkan. Apa sih penyebabnya itu kalau tidak saya karena produk. Karena kebijakan apa, gitu. Nah, dan revenue itu berkaitan dengan produk. Jadi, ini berkaitan dengan revenue. Nah, semua hal yang berkaitan dengan revenue strategi, itu maksudnya ke product differentiation. Semua yang berkaitan dengan cost strategy, maka maksudnya ke cost leadership. Hingga kalian melihat datanya. Dari data yang ada, berita-berita yang ada. Oh, ini cenderung maksudnya ke revenue atau cost. untuk saat ini sementara saya masih menyimpulkan ini masuk revenue. Nanti bisa jadi berubah tergantung data yang ada. Oke, gitu. Happy. Thank you. Ada lagi? Dah, beres? Gampang kan? Pak, gimana dengan yang ada di terakhir ya? Terakhir ya? Terakhir adalah kalau kalian akan lebih bagus, jadi kan ini nanti ada scoringnya. Scoring di masing-masing ini berapa misalkan ya. Nanti kita harus melihat mengujung ini kalau mau lebih bagus ya. Output terakhirnya ini kan five force model. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti ini semua akan diterjemahkan ke dalam satu diagram yang namanya diagram segi lima ini. Jadi ini force pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukalapak itu gimana nih? Untuk force pertama, ini kayaknya nanti kayak gini nih. tak, 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 kayak gitu lah. Nah, dari sini kita dapat gambaran visualisasi bahwasannya, oh Bukalapak dari strategi eksternalnya ternyata cukup bagus karena dia udah mampu mendekati ke lima arah yang atas. Nah, Pak, masih belum gak ngerti, Pak, kayak gimana maksudnya. Nah, kalian boleh lihat ya. Boleh lihat contohnya yang ini. Nah, ini dia ya. Kalau dipunya PUI gak ada, dipunya STAN udah ada. Nah, ini kebetulan saya merancang untuk analisis ibrusnya sama bisnis itu, kalian harus kayak gini. Jadi ini revisi berulang-ulang. Oh, pokoknya saya komentarin terus. Oh, ini kayak gimana? ini yang gak kurang. Akhirnya ujungnya jadilah kayak gini. Jadi bagus. Kalau dibandingkan UI ya bagusan kita sih kalau untuk bisnis dan strateginya ya. Nah, ini nanti ada. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Jadi, output dari reporter itu outputnya ya jadi seperti ini. Nah, jadi kelihatan tuh ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Dan kita urutkan yang nol, yang bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau semakin diagramnya itu mendekati kelima atau ke garis yang di luar ini, maka itu semakin bagus. Nah, ini analisis dari TORO. Ternyata dia bagus nih. Sudah memenuhi semua. Yang kurang hanya adalah leverage between existing industry. Nah, kayak gitu. Nah, ini terakhir ya. Jadi, penjelasan dulu nanti terakhirnya kesimpulannya ini. Nah, ini silahkan dibuat. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya ya scoring masing-masing. Mau tidak mau dengan piercenya. Dibandingkan dengan piercenya. Dengan piercenya, misalkan ini buka, gitu ya. Itu buka lapak, gitu ya. Kemudian piercenya seperti apa? Piercenya misalkan sepertinya. Nanti, ini semua adalah kualitatif. Menaruh scoring ini memang senak udal kalian. Beneran. Tapi, ada reasoning-nya. Kenapa di lima? Karena halusnya kayak gini-gini-gini. Dibandingkan dari industri, dia lebih umur. gitu ya. Nah, nanti seperti itu. Jadi nanti misalkan ada dua peers gitu ya. Nah, yang satu new entry-nya misalkan Shopee sama Bukalapak. Mana yang lebih menang? Bukalapak. Berarti Bukalapak lima yang Shopee empat. Kemudian, rivalry-nya. Mana yang menang? Oh, Bukalapak kalah nih. Berarti Bukalapak misalkan tiga Shopee empat. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu cara scoring-nya. Oke, itu cuma teknis aja. Semuanya nanti memang yang lebih penting dari ini adalah bagaimana cara menuangkan analisis dari si industri-nya. Seperti itu. Nah, oke, udah. Intinya adalah analisis industri tadi. silahkan kalian bermanfaat. Terima kasih.